Kitab Masmur, Pasal 132 Tabut dibawa ke Yerusalem Tuhan, ingatkah Engkau akan saat hati Daud dipenuhi kesusahan? Ia tidak dapat beristirahat dan tidak dapat tidur karena memikirkan bagaimana ia harus membangun tempat yang tetap untuk tabut perjanjian Tuhan, rumah kediaman untuk yang maha kuat ala Israel. Kemudian ia bernazar bahwa ia akan mengerjakannya Ia telah membuat janji yang khidmat kepada Tuhan Mula-mula tabut itu ada di Everata, di daerah pedesaan yang jauh, yaitu Ya'ar Tetapi sekarang tabut itu akan ditempatkan di Ba'it Allah, rumah kediaman Allah yang tetap di atas bumi ini Disitulah kita akan menyembah dia Bangkitlah Ya Tuhan dan masuklah ke dalam Ba'itmu dengan tabut yang menjadi lambang kekuasaanmu itu Biarkanlah para imammu mengenakan pakaian putih yang melambangkan kesucian Biarlah umat yang kau kasihi bersorak-sorai kegirangan Demi hambamu Daud, janganlah engkau membuang muka terhadap raja yang telah kau pilih untuk umatmu Karena engkau telah berjanji bahwa seorang dari keturunannya akan menduduki takhta menggantikan dia Engkau pasti tidak akan memungkiri janjimu Engkau juga telah berjanji bahwa apabila keturunannya menaati syarat-syarat perjanjianmu dengan dia Maka dinasti Daud tidak akan ada akhirnya Ya Tuhan, engkau telah memilih Yerusalem sebagai tempat kediamanmu Engkau berfirman, inilah tempat kediamanku yang tetap karena itulah kehendakku sejak semula Aku akan menjadikan kota ini makmur dan akan mengenyangkan orang-orang miskin yang ada di dalamnya Aku akan mengenakan pakaian keselamatan kepada para imamnya Orang-orang suci bersorak-sorai karena sukacita Kekuasaan Daud akan meningkat karena aku telah menetapkan baginya seorang putra yang perkasa Musuh-musuhnya akan kuliputi dengan keaiban Sedangkan ia akan menjadi raja yang mulia Terima kasih telah menonton!